Rizky Bilar diketahui kerap menjadi sorotan publik setelah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ia lakukan terhadap sang istri Lesti Kejora. Tidak sedikit pemberitaan miring tentang Rizky Bilar yang diungkap ke publik dan menarik perhatian publik. Kini Bilar mulai tidak tinggal diam dan menanggapi berbagai isu miring soal dirinya yang dianggap tidak benar. Salah satunya adalah sebuah artikel berita yang menyebut bahwa Bilar memiliki sembilan daftar cicilan yang dibayarkan oleh Lesti Kejora. Dalam unggahan Rizky Bilar tersebut tampak tangkapan layar sebuah artikel yang membahas cicilan itu. Merasa tidak terima, Rizky Bilar pun dengan tegas membantah isi dari artikel itu. Ia kemudian menuliskan tanggapannya dalam Instagram story di akun pribadinya at Rizky Bilar yang diunggah pada hari ini Senin sembilan, maksud kami kemarin, Senin sembilan Januari 2022. Dalam unggahan itu, pria yang akrab di sampah Bilar menyebutkan tidak mau mempersulit hidup dengan memiliki cicilan. Ayah satu anak ini mengaku hanya membeli sesuatu karena ia mampu. Ia juga menambahkan tidak akan membeli jika dirasa belum dalam tahap mampu untuk memiliki hal tersebut. Bilar bahkan terlihat menantang, ingin membagikan informasi riwayat kreditnya untuk membuktikan dirinya memang tidak memiliki cicilan. Pesinetron itu juga dengan tegas memperingatkan pembuat narasi artikel ini. Lebih lanjut, Bilar juga mempertanyakan identitas orang yang disebut sebagai mantan karyawannya. Sebelumnya, Rizky Bilar juga sempat mengunggah foto di akun Instagramnya yang disertai dengan keterangan berupa perjalanan hidupnya di tahun 2022 lalu. Bilar juga menuliskan akan mempertanggungjawabkan tindakan yang telah ia perbuat. Ia juga menambahkan, Tuhan akan memberikan balasan bagi orang yang sudah melayangkan tuduhan untuknya. Diketahui setelah kasus KDRT juga santer, kabar Rizky Bilar diboykot oleh lembaga penyiaran seperti TV dan radio. Hal ini merupakan imbauan dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Hal tersebut diungkap langsung oleh Komisioner KPI, Nuning Rodiah. Nuning mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang mengglorifikasi pelaku KDRT. Contohnya, masih menggunakan pelaku KDRT sebagai pembawa acara. Terima kasih telah menonton!